Pada video sebelumnya, saya sudah membahas nilai nutrisi pada bahan pakan, dedak padi, bekatul, kebi, polar, dan wheat bran. Bagi Anda yang baru menemukan video ini, dan ingin mengetahui nilai nutrisi pada setiap bahan pakan alternatif yang lainnya, Anda bisa menonton pada video sebelumnya, link videonya ada di deskripsi. Nilai nutrisi bahan pakan selanjutnya yaitu 1. Tepung Nasi Aking Nasi aking adalah, makanan yang berasal dari sisa-sisa nasi yang tak termakan, yang sudah dibersihkan dan dikeringkan di bawah terik matahari. Kemudian nasi aking yang sudah kering tersebut, digiling menjadi tepung, untuk dijadikan bahan pakan hewan ternak. Bahan pakan nasi aking ini, termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi energi. Nilai nutrisi pada tepung nasi aking yaitu Protein kasar 3,36% Energi metabolisme 3100 kilokalori Serat kasar 0,11%, lemak kasar 0,4%, kalsium 0,33%, fosfor 0,23%, metionin 0%, dan lisin 0%. 2. Onggo Kering Onggo Kering atau ampas singkong adalah, produk samping hasil dari proses pengolahan singkong, atau ubi kayu menjadi tepung tapioca atau pati kanji. Onggo Kering biasanya memiliki kandungan serat kasar yang tinggi dan sedikit nutrisi. Onggo Kering dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak seperti sapi, kambing, babi, ayam dan bebek. Karena mengandung karbohidrat yang dapat diubah menjadi energi. Selain itu, Onggo Kering juga dapat dimanfaatkan, sebagai bahan baku industri pakan ternak atau bahan bakar alternatif. Bahan pakan Onggo Kering ini, termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi energi. Nilai nutrisi pada Onggo Kering yaitu, protein kasar 3%, energi metabolisme 2750 kcal, serat kasar 25%, lemak kasar 0,75%, kalsium 0,3%, fosfor 0,2%, metionin 0,15%, dan lisin 0,35%. Batas maksimal penggunaan Onggo Kering ini, yaitu 30% dari total bahan baku pakan yang akan dibuat. 3. Sorgum atau Cantel Sorgum adalah, sejenis tanaman biji-bijian yang berasal dari Afrika, dan kini tersebar di seluruh dunia. Tanaman sorgum umumnya digunakan sebagai bahan pangan dan pakan ternak, terutama untuk unggas dan hewan ternak lainnya. Bahan pakan sorgum ini, termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi energi. Nilai nutrisi pada sorgum yaitu, protein kasar 8,79%, energi metabolisme 3200 kcal, serat kasar 2,5%, lemak kasar 3,4%, kalsium 0,04%, fosfor 0,96%, metionin 0,2%, dan lisin 0,3%. 4. Tepung rumbia atau sagu Tepung rumbia atau sagu dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pakan unggas. Tetapi, tepung rumbia atau sagu ini memiliki kelemahan, yaitu kandungan nutrisinya yang relatif rendah, terutama pada kandungan protein dan asam amino esensial, seperti lisin dan metionin yang dibutuhkan unggas, untuk pertumbuhan dan produksi telur. Oleh karena itu, tepung rumbia atau sagu ini, sebaiknya tidak digunakan sebagai satu-satunya bahan pakan pada unggas, melainkan digabungkan dengan bahan pakan lainnya, yang mengandung protein dan nutrisi yang lebih tinggi. Bahan pakan tepung rumbia atau sagu ini, termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi energi. Kandungan nutrisi pada tepung rumbia atau sagu yaitu Protein kasar 2,5%, energi metabolisme 3600 kcal, serat kasar 12%, lemak kasar 0,75%, kalsium 0,35%, fosfor 0,16%, metionin 0,04%, dan lisin 0,08%. Batas maksimal penggunaan dari tepung rumbia atau sagu ini, sebanyak 20% dari total bahan baku pakan yang akan dibuat. Jika pemberian tepung rumbia atau sagu ini melebihi ambang batas, maka akan mengakibatkan terjadinya gangguan pencernaan, yang bisa mengganggu pertumbuhan, dan produksi telur pada unggas petelur. 5. Tepung kulit kopi Tepung kulit kopi dapat digunakan sebagai salah satu bahan pakan untuk unggas, terutama sebagai sumber protein nabati. Tepung kulit kopi mengandung protein kasar sekitar 17,5%, serat kasar sekitar 17,5%, lemak kasar dan abu dalam jumlah kecil. Nutrisi yang terkandung dalam tepung kulit kopi, dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi unggas, dan meningkatkan kesehatan serta produktivitasnya. Sebelum digunakan sebagai bahan pakan, tepung kulit kopi perlu diolah terlebih dahulu, agar tidak mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya bagi unggas. Caranya, kulit kopi direndam dalam air selama 24 jam, kemudian dijemur di bawah terik matahari hingga kering, setelah kering kemudian digiling hingga halus. Bahan pakan tepung kulit kopi ini, termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi energi. Nilai nutrisi pada tepung kulit kopi yaitu, protein kasar 17,5%, energi metabolisme 2.900 kcal, serat kasar 17,5%, lemak kasar 1,5%, kalsium 0,25%, fosfor 0,35%, metionin 0,4%, dan lisin 0,95%. Batas maksimal penggunaan dari tepung kulit kopi ini, sebanyak 30% dari total bahan baku pakan yang akan dibuat. 6. Tepung Bungkil Sawit Tepung bungkil sawit adalah produk samping yang dihasilkan dari pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak sawit. Tepung bungkil sawit dibuat dari inti buah kelapa sawit yang telah dikeringkan, dihancurkan, dan diproses menjadi tepung. Tepung bungkil sawit umumnya digunakan sebagai bahan pakan ternak, terutama untuk unggas, sapi, kambing, babi, dan ikan, karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi. Bahan pakan tepung bungkil kelapa sawit ini, termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi energi. Nilai nutrisi pada tepung bungkil sawit yaitu Protein kasar 17,5% Energi metabolisme 3200 kcal Serat kasar 16% Lemak kasar 8,5% Kalsium 0,5% Fosfor 0,75% Methionin 0,4% Dan lisin 1% Batas maksimal penggunaan dari tepung bungkil sawit ini sebanyak 30% dari total bahan baku pakan yang akan dibuat. 7. Tepung bekicot Tepung bekicot adalah tepung yang dibuat dari daging bekicot, yang telah diolah dan dikeringkan. Tepung ini dapat digunakan sebagai bahan pangan, yang kaya protein dan nutrisi lainnya. Selain itu, tepung bekicot juga dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak, terutama untuk unggas dan ikan. Bahan pakan tepung bekicot ini, termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi protein. Nilai nutrisi pada tepung bekicot yaitu Protein kasar 62,5% Energi metabolisme 3500 kcal Serat kasar 2,5% Lemak kasar 10% Kalsium 1,5% Fosfor 1,2% Methionin 1,6% Dan lisin 3,5% 8. Tepung Magot BSF Tepung Magot Black Soldier Fly, atau tepung Magot BSF adalah, tepung yang dibuat dari larva lala tentara hitam dewasa yang kaya akan protein. Tepung ini biasanya digunakan, sebagai sumber protein pakan hewan seperti ikan, ayam, bebek, burung puyuh, babi, dan hewan peliharaan lainnya. Bahan pakan tepung Magot BSF ini, termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi protein. Nilai nutrisi pada tepung Magot BSF yaitu Protein kasar 41%, energi metabolisme 3500 kcal, serat kasar 7,5%, lemak kasar 20%, kalsium 0,75%, fosfor 0,95%, metionin 2,3%, dan lisin 3,5%. 9. Bungkil Kedelai atau Soya Bean Mill Bungkil kedelai adalah, sisa hasil produksi minyak kedelai yang digunakan sebagai bahan pakan ternak. Proses produksi minyak kedelai melibatkan pemisahan minyak, dari biji kedelai menggunakan teknik ekstraksi, dan bungkil kedelai adalah sisa padat yang dihasilkan setelah proses tersebut. Awas jangan sampai tertukar, antara bungkil kedelai dengan kulit ari kedelai, nilai nutrisinya berbeda. Bahan pakan bungkil kedelai ini, termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi protein. Nilai nutrisi pada bungkil kedelai yaitu Protein kasar 42,7%, energi metabolisme 2240 kcal, serat kasar 6%, lemak kasar 0,51%, kalsium 0,41%, fosfor 0,67%, metionin 0,54%, dan lisin 1,83%. 10. Bungkil kacang tanah Bungkil kacang tanah atau pinat mil adalah produk samping yang dihasilkan dari proses produksi minyak kacang tanah. Bungkil kacang tanah dapat digunakan sebagai bahan campuran untuk membuat pakan ternak yang lebih lengkap dan seimbang. Tetapi, perlu diperhatikan bahwa bungkil kacang tanah mengandung senyawa anti-nutrisi, seperti asam fitat dan tanin, yang dapat mengurangi ketersediaan nutrisi, dan mempengaruhi kesehatan ternak. Bahan pakan bungkil kacang tanah ini, termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi protein. Kandungan nutrisi pada bungkil kacang tanah yaitu Protein kasar 49%, energi metabolisme 3.200 kcal, serat kasar 9%, lemak kasar 5,5%, kalsium 0,2%, fosfor 1,3%, metionin 0,7%, dan lisin 1,95%. Batas maksimal penggunaan dari bungkil kacang tanah ini, sebanyak 20% dari total bahan baku pakan yang akan dibuat. Hari ini cukup 10 dulu, nilai nutrisi bahan baku pakan alternatif yang saya bahas. Karena durasi videonya sudah terlalu panjang. Di video selanjutnya saya akan bahas materi tentang nilai nutrisi bahan pakan, yang belum saya bagikan ke Anda, Seperti tepung keongmas, bungkil kelapa atau kopra, tepung ikan rucah, tepung azola, tepung bulu ayam, ampas tahu basah, tepung cangkang telur, tepung cacing tanah lumrikus, tepung daun kelor, tepung eceng gondok kering, eceng gondok segar, tepung daun pepaya kering, dan daun pepaya segar. Terima kasih sudah menonton video ini tanpa di skip. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.